Salam olahraga, teman-teman pecinta catur, saya akan membuat suatu konten khusus mengenai catur. Kenapa? Karena catur adalah suatu olahraga yang sangat luar biasa. Pertama-tama kita tahu, ketika seseorang itu bermain catur, dimulai dengan menyusun buah-buah catur di posisi yang tepat. Ada barisan pion di depan atau bidak, ada benteng, kuda, gajah, raja, dan menteri. Nah, begitu banyak manfaat catur dalam buat kehidupan kita, diantarnya adalah melatih konsentrasi, mencegah juga kepikunan, dan untuk mengisi waktu luar yang sangat bermanfaat. Bahkan yang dalam suasana tentu ya tenang, damai, juga bisa meningkatkan IQ kita, bahkan bisa melatih dalam menyusun strategi. Artinya, ketika kita menjalankan buah catur, pasti kita akan berpikir, apa yang harus kita jalankan, dan apa akibatnya kalau saya menjalankan buah yang satu ini. Dan lagi, di dalam olahraga catur, itu saling bekerja sama, saling mengikat, agar supaya konstruksi bangunannya sangat kuat. Ada tiga fase di dalam permainan catur, yaitu babak awal, babak tengah, dan babak akhir, atau opening, middle game, dan end game. Begitu juga, mungkin di dalam kehidupan kita, ada babak-babak yang harus kita lalui. Ijinkan saya juga, ke depan akan banyak sekali akan saya ceritakan mengenai catur, hubungan ancara catur dengan anak-anak sekolah, dengan kehidupan sosial, bahkan juga ada dengan motivasi diri yang sangat luar biasa. Terima kasih. Terima kasih. Karena hampir seluruh manusia yang ada di dunia ini pasti menyukai catur. Dan catur itu suatu olahraga yang memang sangat luar biasa. Itulah sebabnya saya kenapa memilih konten ini, karena saya sendiri dari kecil sudah menyukai catur, dan bahkan mungkin sampai saya tua nanti, kalau sekarang saya masih muda ya, nanti Anda akan menemukan banyak sekali cerita-cerita mengenai catur. Dari kalangan yang terbawa dari para, mungkin dari para tunawisma, atau sampai para jenderal, pejabat sekalian, bahkan presiden pun bermain catur. Nah, teman-teman pecinta catur, silahkan nantikan cerita-cerita tentang catur lainnya dari saya, dan sampai jumpa. Salam Pulau Raga Salam Pulau Raga